Intro Anggota Forkompok dari Kabupaten Magetan ikuti pelatihan restoran atenden yang diselenggarakan BPVP Surakarta di Papua Nenggande. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku wisata di Kabupaten Magetan, khususnya bidang restoran atenden, anggota Forkompok dari Kabupaten Magetan mengikuti pelatihan restoran atenden yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Surakarta di Papua Nenggande, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini terlaksana berkat koordinasi dan kolaborasi antara Disparbut Magetan, Disnaker Trans Kabupaten Magetan, dan BPVP Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di Papua Nenggande, Kelurahan Kabupatenan, dan direncanakan akan membutuhkan waktu 180 jam dengan instruktur dari UPLK Bojonegoro dan Madiun. Hirta, instruktur pelatihan dari UPLK Bojonegoro, mengungkapkan ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam pelatihan ini, mulai dari teori dan praktek. Materi yang disampaikan antara lain adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, penanganan keluhan pelanggan, kerjasama dengan kolega, penghubung order atau waiters, pelayanan makanan dan minuman non-alkohol, penyedia layanan makanan dan minuman, penanganan repeat order, jelas Hirta. Berikut ini kegiatan lengkapnya, jangan lupa yang belum subscribe, Benny Setewan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Siap selamat sore, Pak Feni. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Pak. Ini sedang ada pelatihan di Kak Wedanen. Sudah berapa hari, Pak? Untuk pelatihannya kebetulan kita mulai di tanggal 1 Oktober. Ini tanggal 4, ini sudah hari ke-4 untuk pelatihannya, Pak Feni. Apa yang sudah diberikan kepada para peserta? Untuk materi yang kita berikan, yang pertama adalah tentang materi restoran atenden, untuk materi utamanya. Selain itu, sebagai pembekalan kepada teman-teman peserta, kita juga berikan beberapa menu alternatif dan variatif, yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan atau applicable untuk dilaksanakan atau dijual di lingkungan masing-masing setelah selesai pelatihan dari sini. Oke, bisa disebutkan materi apa yang sudah diberikan? Oke, untuk materinya yang pertama adalah teori bagaimana cara kita mengelola pelanggan, bagaimana kita menangani keluhan, bagaimana kita memberikan servis yang baik. Yang kedua, kalau untuk materi tentang pengolahannya atau tentang materi pembuatan makanannya, yang pertama, kita hari ini, kita ada nasta dan kastengel, yang kedua, kemarin kita ada ayam gembung, yang ketiga, ada, apa ya Pak? Donat dan lain-lain, ya ada roti boi juga, beberapa materi itu ya. Oke, siap. Itu pilihan materi itu yang menentukan dari pihak pelatih, dijukur, atau dari peserta yang memilih? Baik, jadi untuk pilihan materi, yang pertama kita ambil dari standkom, atau standar materi dari kementerian, gitu ya. Terus yang kedua, kita juga mengakomodir daripada potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Misalnya kita sekarang ada di KW Danang, kira-kira apa yang nanti teman-teman bisa produksi di sini, atau apa yang kira-kira nanti bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman, yang bisa dijual di sini, kira-kira bisa menambah income juga, untuk membantu ekonomi keluarga. Oke, siap. Nah, mungkin yang terakhir ini, melihat animo dari para peserta nih, guna-guna menurut jalan yang sebagainya? Untuk animo dari peserta, sangat-sangat bagus, saya kira ini sangat-sangat antusias, dan saya harap ke depan, tidak hanya berhenti di pelatihan ini, tapi bisa juga dilanjutkan untuk dilaksanakan sebaik mungkin di rumah, terutama sebagai untuk membantu ekonomi keluarga, minimal untuk menambah nutrisi bagi keluarga. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton